Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati pesawaran M. Nasir dan Naldi menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU setempat. Pasangan M. Nasir dan Naldi didampingi istrinya masing-masing, tiba di KPU pesawaran sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Usai mendaftar M. Nasir mengungkapkan bahwa berkas pendaftaran pasangan bersinar dinyatakan lengkap oleh KPU dan selanjutnya akan mengikuti tes kesehatan. M. Nasir juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader, Baikpan, Nasdem, PDIP, Relawan dan tim pemenangan yang telah bersedia mengantarkan pasangan bersinar dan mudah-mudahan niat yang suci dan baik untuk membangun pesawaran yang hebat, sejahtera dan berkeadilan bersama bersinar dapat terwujud. Kepada seluruh kader PAN, seluruh kader NASDEM, seluruh kader PD Perjuangan, seluruh relawan, keluarga besar dan Bapak Ibu sekalian, atas kehadirannya ke sini, tentunya dengan niat dulu ingin menghantarkan Bapak Muhammad Nasir Esikom MM dan Bapak Naldirinara Esrisyal sebagai kalon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pesawaran. Mudah-mudahan niat yang baik ini, ini diberikan kemudahan, kelancaran. Karena kalau kita hitung, bahwa tinggal tiga bulan lagi. Tentunya ini harus kita kerjakan sungguh-sungguh, kita berikan keyakinan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Pesawaran bahwa pasangan bersinar akan mampu membuat pesawaran lebih hebat, sejahtera dan berharga. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tentunya pagi hari ini kita semua berkumpul di kediaman Bapak Isalugin ini adalah dalam rangka pelepasan pasangan bersinar bersama Nasir Naldirinara. Untuk pesawaran lebih baik, tentunya saya juga merasa bersyukur bahwa tadi alam sudah menunjukkan gejalanya. Pada pagi hari, kita diberikan sebuah keberkakan oleh Allah SWT dengan adanya hujan. Dan insya Allah, sampai dengan siang hari ini, Kabupaten Pesawaran akan terus disinari oleh matahari. Sehingga ke depan pasangan bersinar ini akan terus menjadikan Kabupaten Pesawaran menjadi Kabupaten yang lebih baik lagi di Provinsi Lampung.